Intro Assalamualaikum Wr. Wb dan salam sejahtera kembali berjumpa bersama saya Haris Naisaniwati dalam Info 7 Malang Raya berikut informasi yang berhasil dihimpun oleh tim liputan kami Upaya remania untuk menuntut keadilan terus dilakukan ratusan remania kembali berunjuk rasa di Kejaksaan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang menuntut usut tuntas tragedi kanjuruhan dalam aksi ini remania meminta penanggak hukum tak main-main dan tak menutupi fakta dalam kasus kanjuruhan beragam poster dan nyanyian tuntutan digemalkan remania saat berunjuk rasa di Kejaksaan Negeri Kepanjen di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kabupaten Malang ratusan remania ini menuntut pengusutan tuntas terhadap tragedi kanjuruhan mereka juga meminta revolusi dalam dunia sepak bola lantaran tak percaya pada pengurus PSSI sementara itu terkait penanganan hukum yang saat ini berjalan remania akan mengawal terus hingga proses peradilan salah satu yang diminta yakni bisa melakukan laporan tipe B laporan tipe B adalah penyidikan berdasarkan laporan dari korban tragedi kanjuruhan dengan laporan tipe B ini remania dan tim hukum dapat memantau perkembangan penyidikan yang sedang berlangsung beberapa waktu lalu ada dua korban tragedi kanjuruhan yang membuat laporan ke Polda Jatim namun ditolak oleh polisi saat ini penyidikan masih berdasarkan laporan tipe A atau temuan polisi sehingga remania dan tim hukum tak bisa menanyakan perkembangan penyidikan selain itu remania juga menuntut penerapan pasal 338 dan pasal 340 kepada tersangka kasus tragedi kanjuruhan pasalnya kekerasan yang dilakukan oleh pihak keamanan berdasarkan perintah dan bukan kelalaian masing-masing personil saat ini berkas penyidikan masih berada di tim penyidik Polda Jatim sempat diajukan kejaksaan ke beberapa waktu lalu namun dikembalikan karena berkas dinyatakan belum lengkap itu ditolak alasannya apa mungkin kami minta secara tertulis alasan-alasan apa kalau memang ada kekurangan dari kami tentunya kami akan selalu perbaiki dengan maksud agar korban di kanjuruhan untuk dapat memperoleh hak keadilannya di depan hukum ini dapat terpenuhi yang kami lakukan ini yang sudah lengkap memang 6, 7, sekitar 6 atau 7 meninggal dunia jadi kami akan coba satu kemarin itu memang dalam arti proses pelaporan di Polda memang saya yakin dan saya pahami disitu akan ada rasa di lemah satu sisi kami melaporkan dari tim Polda Polda sisi lain kita juga perlu mempertanggungjawabkan meminta kepada pemberi kuasa untuk dapat ini dapat segera diproses tentunya mudah-mudahan ke depan tadi juga Bapak Kapolres juga akan mau diajak berkoordinasi selama memang disitu untuk mengawal supaya laporan kita ini bisa masuk di Polda jadi tadi sedikit hanya ngobrol-ngobrolan cuman harapan saya nya akan menjadikan kemudahan bagi kita untuk memujudkan suatu keadilan bagi kami masalah untuk menuntut keadilan selama disitu ada korban itu menjadi hak masing-masing korban jadi kami kapasitas dari pihak advokat tentunya dasar dan landasan kami adalah berdasarkan kuasa kami akan bertindak terhadap siapa saja yang memberikan kuasa kepada kami kami tidak bisa melakukan tindakan hukum terkait dengan pihak-pihak di luar dari kuasa ke kami Simon Alfredo melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya